Tetapi beberapa hal itu, mungkin kalau toh misalnya tidak dijawab sekarang, tidak akan ditindaklanjuti dengan cara apa. Silahkan Pak Menteri, saya perpanjang menjadi secara jam 12 lewat 20 berarti. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan, saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak, karena saya ingin solidir dengan seluruh member Albu Kota Komisi 10. Oke, nomor 1. Semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama ini semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau tidak ada yang namanya ASN, kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi tidak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri, ya, di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lawangan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagian swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Ada beberapa isu lain kalau itu yang paling besar tadi. Untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Tidak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disibilitas kita akan pastikan bahwa isu mengenai apakah mereka akan diakatapet tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan. Mohon Bapak Ibu membaca booklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini. Makanya tidak ada CPNS. CPNS mulai lagi tahun depan. Tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer. Terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjut dari tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan KEM Dagri itu merupakan suatu hal yang...